Kita coba ya, bakal gua coba Dan liat, liat Woh, bisa coy Itu ya, bisa Oke, jadi aku tadi udah mencoba untuk mapping Ternyata, iya Oke, jadi kali ini aku bakal Ngajarin ke kalian bagaimana caranya Main game Free Fire Pake stick PS2 Kemarin aku udah cobain pake stick PS3 Dan ternyata, worth it Bisa cuy, jadi buat kalian yang gak mau Beli stick PS, stick gamepad X3 Kalian bisa pake stick PS3 Kalian di rumah cuy, ya Dan sekarang aku bakal cobain main game Free Fire Pake stick PS2 Bakal kayaknya bisa juga sih Jadi kalian Kalo untuk pembelian yang lain-lain Kalian bisa cek aja di link di deskripsi Oke, kalian mau top up Top upnya ada nomor admin ku disini ya Jadi buat kalian yang mau top up, silahkan top up Harganya murah-murah, kalian bisa tanyain aja Sama admin ku Oke, lanjut aja, yang pertama kalian download dulu Aplikasi ya Yang pertama kalian download dulu aplikasi yang namanya Mantis Gamepad Pro Ingat Ini untuk Android 11 Ke atas Jadi Android 11, 12, 13 itu udah bisa Android 10 Android 10 Setelah pokoknya bawahnya Android 11 Kayaknya itu gak bisa Karena minimal aktifasinya itu Androidnya Android 11 Oke Cus, lanjut Oke, yang kedua Setelah kalian download Mantis Gamepad Pro Ya, yang penting setelah kalian matis download dulu Kalian ini Beli stick PS2-nya Kalau belum punya Ya, kalau udah punya Pake Terus yang kedua kalian bisa beli OTG kayak gini nih Ya, OTG kayak gini Atau kalian bisa beli Yang lebih mahal dikit ya Namanya converter kayak gini nih Dari PX Harganya mahal sih Tapi ya, ini worth banget cuy ya Ini yang murah Ini harganya cuma berapa? 5 ribu agak salah Kalau yang ini PX ini lumayan harganya 200 ribuan Oke, lanjut Setelah kalian beli OTG kayak gini Ya, ini disesuaikan ya Untuk apa namanya Untuk Ininya nih Pentilannya ini Lubang charger-nya Kalian pastiin sama kayak Lubang charger HP kalian cuy Oke Yang kedua Kalian beli namanya Converter untuk stick PS2-nya nih Ini harganya cuma 20 ribu Kalian bisa beli di Ya, online shop Atau beli di Anu lah Beli di Ya, di rumah deket kalian Atau di deket rumah kalian Kan ada Counter-counter kan Biasanya mereka jual Oke Kalau udah Ini Kalian sambungin Kalian colokin gini Nah, kayak gini ya Kalau udah Stick PS2-nya Kalian colokin ke Sini Kalian colokin Nah, udah Kalau udah Ini stick PS2-nya Stick PS2-nya Stick PS2-nya Stick 1-nya Stick 1-nya Oke ya Kayak gini ya Kayak gini Udah Kalian sekarang ke HP-nya Untuk pake Mantis Gamepad Pro itu Harus pake Wi-Fi ya Wajib banget Pake Wi-Fi Jadi terserah Kalian mau Tethering kayak Mau pake Wi-Fi sendiri kayak Terserah Kalau aku ini Tethering HP-ku yang Buat ngerekam ini HP-ico 11 Nah, tuh Kalau udah Kalian masuk ke Ini Namanya Ketentang telepon Terus kalau untuk MIUI Itu Kalian bisa nih Versi MIUI untuk Poco ini Kalian klik Sampai kalian menjadi Developer Tuh Kalau udah jadi developer Kalau untuk HP Oppo Vivo Realme Itu kayaknya Sama sih Caranya sama-sama Pokoknya Jadi developer dulu Kalau udah Kalian ke sini Biasanya Kesetelan tambahan Sih Itu opsi pengembang Disini Namanya Kalau untuk Xiaomi Opsi pengembang Setelah itu Kalian scroll ke bawah Hidupin yang namanya Debugging USB Kalian hidupin Nah, disini Kalau ada Peringatan gitu Kalian checklist aja ya Kalian oke aja Kalian tunggu sampai 10 detik Aku bakal Tutorin semuanya Dari Dari Aktivasi Dari Untuk mappingnya Nanti bakal aku ajarin Dan terus Kalian ini Debugging USB Kalian aktifin juga ya Jangan lupa diaktifin Oh iya Saran buat kalian Jangan lupa Untuk pakai Akun baru Oke Pokoknya aku Mohon sama kalian Jangan skip video-videonya Kalian bisa pakai HP 2 lah Untuk dengerin Aku ngomong Kalian ikutin Tutornya Pokoknya jangan Di skip-skip Takutnya nanti Karena ada yang kelewat Terus malah bingung Nah, ini yang kedua Yang ketiga Izinkan overlay layar Pada setelan Ini wajib Dihidupin juga Oke Karena untuk Ngidupin Apa namanya Untuk minta Pinnya Minta pinnya Harus pakai ini Nah, kalau udah Kalian scroll lagi Nih Yang dibagi Dingin kabel Ini Kalian hidupin Oke aja Disini Kalian masuk ke Aplikasi Nah, kalau udah semua Kayak gini Kalian masuk aja Ke aplikasi Mantis Gamepad Pro Ini gratis ya Ini gratis Seriusan Ini gratis Oh Sudah otomatis Ternyata Kayaknya harus di Nah, ini Ternyata Ya, kalian Cari yang Ini Android Android Ini Tidak usah Agak ribet Android PC Harus pakai PC Kalau ini Harus pakai 2 HP Enak yang ini Yang atas Mulai ulang Aja Oke ya Aku bakal mulai ulang Aja Jadi kalian Biar bisa tahu Caranya Oke disini ya Kalian tinggal klik aja Mulai terhubung Ini gara-gara Aku udah nyambungin Bentar Aku bakal Restart ulang Oke sorry Jadi Ini aku udah Buatin tutornya Aku udah buatin tutornya Nanti bakal aku kasih linknya Di deskripsi Nanti bakal aku taruh Di deskripsi Di kolom komentar Bakal aku taruh Untuk pairingnya Pairingnya ada Pairingnya Nanti dia dimintain 5 kode 6 kode Atau kalian bisa nonton aja Di videoku Yang menyambungin Untuk PS3 nya Soalnya ini udah otomatis Dan gak bisa dipaksa ulang Kalian udah otomatis Ijo Udah otomatis Tersambung Jadi buat kalian Nanti bisa tonton dulu Untuk yang Tutorial aktifasinya Atau pairingnya Di videoku Yang Nyambungin Stick PS3 nya Nanti bakal aku taruh Di deskripsi Atau di Kolom komentar Oke Ya Oke Thank you ya Terus Kalo udah kayak gini Udah tersambung kayak gini Kalian bisa Sambungin stick PS2 kalian Nah Disini bisa kalian liat Dua gamepad terhubung Sebenernya cuma satu Kalo kalian mau dua Jangan Satu aja Nah ini udah ya Udah tersambung kayak gini Kalo udah Kalian tinggal tambahin Game nya aja Pilih aja ditambah Terus kalian pilih Game nya yang pengen Kalian mainin Contohnya disini Karena aku Contohnya pengen main game Free Fire Jadi aku klik aja Free Fire Dan ini mainkan gratis Disini pasti ada iklan Nah Pasti ada iklan Kalau yang gratisan Pasti ada iklan Ya Gak apa-apa lah Oke Dan Tada Disini aku bakal Reset ulang ya Jadi ini aku udah 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 apa namanya Udah namanya Udah aku mapping Jadi aku bakal mapping ulang ya Aku bakal mapping ulang Oke udah masuk dalam game nya Kalian tinggal masuk aja Ke training Ya masuk aja ke training Untuk apa Untuk mapping Jadi harus masuk ke training Biar untuk mapping Soalnya kalo gak masuk ke training Gak bisa mapping Ya bisa kalian liat Udah terhubung ya Nah sekarang Kalian klik aja Ini logo Mantisnya Terus kalian Tombol plus ini Kalian klik Habis itu kalian pilih Yang L-stick L-stick itu apa L-stick itu analog kiri Ini kalian bisa kecilin Bisa gedein Sensitifitasnya Bisa kalian Gedein juga tuh Sensitifitasnya Bisa kalian gedein Disini kalian tarik aja nih Kalian tarik ke analog Pasin aja di bagian tengah Nah Kayak gitu cuy Kalo udah apa Kalo udah analog kanannya Sekarang analog kanan Kalian taro Di mana ya Disinilah biasanya Kalian taro aja disini Terus kalian Udah Kita coba ya Kita coba ya Bakal gua coba Dan liat Liat Woh Bisa coy Bisa ya Bisa cuy Bisa ya Bisa ya Bisa kalian liat Ini udah bisa cuy Ini udah bisa cuy Bisa kalian liat Ini udah bisa Oke ini udah bisa Ini taro disini aja Kecilin Agak kecilin aja ya Oke Setelah itu Untuk nembak Aku nembak Biasanya pencet R2 Jadi untuk menambahkan Tombol tembak Reload Yang lain-lain Bisa kalian Pakai Tombol key Nah terus Kalian pencet Tombol awal Misal tembaknya R2 ya Oke jadi aku Tadi udah mencoba Untuk mapping Ternyata Ya Ini entah Stickku yang KW Atau emang Aplikasinya Gak bisa Atau gimana Pokoknya dia Gak bisa Untuk Kota segitiga itu Dia gak mau R1 Tapi untuk Arah Dia bisa Kan aneh ya Ini kayaknya Tutorial gagal sih Tapi Ini buat Referensi kalian Kalau untuk Stick PS2 Ternyata Kayaknya harus yang Ori atau gimana Aku gak terlalu paham Kalian bisa Kalau ada saran Bisa Cobain lah ya Ngomong di Deskripsi Atau Bisa share Di kolom komentar Kira-kira Di stick kalian Bisa gak Tapi aku Aku cobain ini Gak bisa dia Tuh Ternyata Tidak bisa Untuk mappingnya Rada susah Oke Jadi karena gak bisa Pakai stick PS2 Aku bakal cobain lagi Pakai stick PS3 Aku bakal coba Oke Jadi setelah aku Cobain ketiga Gamepadku ya Gamepad X3 Yang biasa aku pakai Gamepad stick PS3 Itu ternyata Bukan stick PS2 Ternyata Ini aplikasinya Ngebug ternyata Aku udah cobain Pakai stick X3 Atau gamepad X3 Untuk mapping juga Mappingnya emang bisa Mapping Nambahin tombol Itu bisa Untuk nambahin tombol Bisa Cuma Waktu Udah mapping Itu gak bisa Ternyata Ternyata Ngebug Ternyata Untuk aplikasinya Ngebug Aku gak tau Gak paham ini gimana Tapi tutorialnya Pokoknya kayak gitu ya Untuk tutorialnya Kalian bisa coba Di HP mu Mungkin di HP mu bisa Mungkin karena ini HP ku Jadi HP ku gak bisa Pokoknya kayak gitu Kalian bisa cobain di HP mu dulu Kalau kalian pengen banget Itu insya Allah bisa Ini ngebug Gak bisa Gak bisa dipencet Gak bisa diapa-apain Padahal ini aku udah mapping Aku udah mapping Tapi tetap gak bisa Ya gitu aja lah Untuk tutorialnya Terima kasih Ini aku sharing-sharing sekalian Biar kalian paham Oke Makasih dan dadah